Seorang polawan di Mojokerto membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas. Dari pemeriksaan diketahui, pangkal masalah karena suami yang juga merupakan anggota Polri, kecanduan judi online. Beginilah suasana komplek asrama polisi Blok J1 Jalan Pahlawan, Kelurahan Niji, Kecamatan Kerangan, Kota Mojokerto. Sabtu lalu peristiwa tragis terjadi ketika seorang polawan bernama Briptu Fadilatun Nikmah, 28 tahun, anggota polawan Pores Mojokerto Kota membakar suaminya sendiri. Briptu Rian Dwi Caksono, 27 tahun, anggota polisi yang berdinas di Pores Jombang, Jawa Timur. Tragedi bermula ketika pada Sabtu pagi, Briptu Fadilatun Nikmah mengecek gaji ke-13 senilai Rp 2.800.000, hanya tersisa Rp 800.000. Padahal gaji tersebut mau dipakai untuk keperluan bayi kembar yang baru lahir tiga bulan lalu. Diketahui pasangan Briptu Fadilatun Nikmah dan Briptu Rian Dwi Caksono memiliki tiga anak. Anak pertama berusia dua tahun dan dua anak lainnya merupakan anak kembar yang baru lahir tiga bulan lalu. Setelah meminta suaminya Briptu Rdwi pulang ke rumah, Briptu FN kemudian memborgol tangan kiri suaminya dan menyeramkan bensin ke tubuh suaminya. Briptu FN pun menyalakan korek dan membakar tisu sambil marah. Namun, api menyambar tubuh Briptu Rdwi dan membakar 90 persen tubuhnya. Briptu Rdwi sempat menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Wahidin Sudirohusodo. Namun, nyawanya tidak tertolong. Polda Jawa Timur menetapkan Briptu FN sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah FN menjalani serangkai pemeriksaan di ruang Subdit Renakta di Treskrimun Polda Jawa Timur. Pasal yang disangkakan adalah pasal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai motif, Polda Jati menyebut motif tersangka Briptu FN membakar suaminya Briptu RDW dikarenakan korban kecanduan judi online dan sering menghabiskan uang kebutuhan keluarga. Sementara itu, Mabas Polri memberi bantuan dalam penanganan kasus berupa arahan agar duduk perkara terang-benerang. Karopenas Divisi Bumas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengatakan motif ekonomi terkait judi online saat ini masih terus didalami oleh Polda Jawa Timur. Truno Yudo menambahkan saat ini Briptu FN telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus Paul Wan bunuh suami yang juga anggota Polri karena dugaan kecanduan judi online pun menjadi bahasan di DPR RI. Dalam rapat kerja komunikasi dan informatika Menko Info Budi Ari Setiadi dengan Komisi 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Kharis mencecar Menko Info Budi Ari Setiadi soal masih maraknya kasus judi online. Artinya ini memang serius sekali, dengan judi online saya kira kita dukung sepenuhnya Pak Menteri untuk mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pencegahan sehingga efek dari judi online bisa kita tekan semaksimal mungkin. Bayangkan suami puli, istrinya, suaminya sampai meninggal. Saya kira ini, kan mereka orang yang tahu secara dia aparat penegak hukum kan masalahnya. Jadi itu saya kira, kan dia harus dapat perhatian betul. Pakar fisikologi forensik Reza Indra Girik khawatir, jangan-jangan perilaku judi online ini marak di antara para anggota Polri. Karena itu, markas besar Polri punya kepentingan untuk melakukan bersih-bersih secara serius. Kalau istilah Leverated Corps kita sandingkan dengan Blue Curtain Code, maka tersedia alasan bagi kita untuk was-was. Bahwa jangan-jangan keterlibatan dalam judi online tidak hanya terjadi atau dilakukan oleh satu atau dua oknum personil polisi saja. Boleh jadi perilaku sepulitkan rupa, bahkan bisa dikatakan pidana sepulitkan rupa, dilakukan sebagai suatu hal yang majemuk di dalam organisasi kepolisian. Sekali lagi, mengacu pada istilah Leverated Corps dan Blue Curtain Code. Nah, untuk menolak atau untuk membantahkan kemungkinan itu, maka sasudah, Polri punya kepentingan besar untuk melakukan aksi sapu bersih internal. Benar, komitmen Polri untuk membersihkan penyakit judi online, khususnya terhadap anggota kepolisian, memang harus dilaksanakan secara konsisten. Dan kasus Mojekerto ini merupakan alarm kuat untuk melakukannya lagi.